Halo, saya ibunya dari gadis yang menjadi terkenal Wow, ibunya ya? Ibunya, ibunya, ibunya Ibunya, kenapa gak ada yang klarifikasi guys? Yo guys, welcome back to my channel di FKR Project Nah, jadi kali ini gue bakal nge-reaction yaitu ada dari salah satu supporter tim Maroko ya Yaitu bocil kematiannya di Bocil kematian ya? Enggak, bocil pendukung dari Maroko Tetapi, wow, salahnya dia Salah satu di stasiun TV mungkin ya Atau video gue gak tau dapetnya dari mana Nah, disini dia menyenggol seorang Ronaldo Kalian tau dong, Ronaldo dengan jumlah pengikut berapa? Ya, 500 juta di sebuah Instagram Dia salah menyenggol orang Akhirnya, apa yang terjadi? Dia diejek satu followers Instagram Ronaldo ya Siapa tidak kenal dengan Ronaldo? Dia adalah sosok pemain bola dan seorang sosok inspirasi Keren banget ya Oke, disini kita bakal ngeliat video dia dan klarifikasi dia Oke, teman-teman yang buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa klik subscribe channel ini Dan jangan lupa follow, ikuti juga halaman Facebook gue Itu linknya ada di bawah Dan jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tau video terbaru dari FHR Project Oke, langsung aja kita mulai videonya Let's go! Oke, teman-teman Ini dia ada salah satu video Yang dimana Seorang dari Bocah Maroko Ini menghina Ronaldo Oke, kita tonton dulu ya videonya Portugal Airport Oke, kalian nonton dulu ya Oke, ini untuk video ini ekspresinya tuh kayak dapet banget Kita coba artiin Portugal Airport Pokoknya disini ada kata Portugal Airport adalah Portugal ke pesawat Pergi ke pesawat Dan Dan dimana Ronaldo Dia menangis di sebuah mobil Terus disini nih kata-kata PURRONALDO yang bikin banyak perdebatan PURRONALDO itu seperti kata Melasnya Kasiannya Kayak Apa ya? Kayak pengejekan banget sih PURRONALDO Tapi ekspresi dari RONALDO Dia tuh dapet banget ya teman-teman Padahal ini cuma emang asikan aja sih Cuma dia Dia tidak tau yang disenggol adalah RONALDO Kalau Messi disenggol sih masih oke-oke aja ya Cuma yang disenggol adalah RONALDO Ya tau sendiri Fansnya itu BOOM Salah dikit Iya Kena serang kau Hahaha Oke Ini salah satu videonya ya Dari komen Ariska Della So, ini yang bikin Soe Maroko kalah Oke, jadi akhirnya dari sini Akhirnya dia menang dari Portugal Dan ternyata kalah dari Perancis Yaitu dengan skor 2-0 Ya, dia menang dari Portugal Sekitar 1-0 ya Karena Portugal Kalau kalian nonton ya Dia lama banget guys Tinggal syuting-syuting gitu Kayak ya Terlalu banyak strategi yang digunakan Dari tim Portugal Pas itu itu ya Kayak gue nonton Gak nyesek sih ya Kita sebagai fans gitu Ya, balik lagi Karena itu strategi mereka Kita tidak tau ya Kita jangan jadi pelatih Oke Terus dari video ke satu Ada video yang kedua Video yang kedua Ini dia momen dimana Happy Kebahagiaannya nih ya Portugal airport goy Portugal airport goy Naik pesawat Ejek kan gitu dapet banget sih guys Kau jangan mengejek Gigi Ronaldo ya Dia fansnya sangat banyak ya Anda diserang bakal terkena mental ya Kalau Messi sih oke-oke aja ya Fansnya masih welcome Anda jangan sekali-sekali Menyenggel seorang Ronaldo ya Harga klub aja bisa turun guys Harga klub aja bisa bangkrut Kalau yang nyenggel Ronaldo ya Aduh Bahaya banget ya Kita coba tonton Klarifikasinya Sekarang yang Kedua ini dia Klarifikasinya Jadi tonton sekitar 3,8 juta guys Kita mari tonton setel ya Halo Halo saya ibunya dari gadis yang menjadi terkenal Wow Ibunya ya Ibunya 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 Kenapa gak ada yang klarifikasi guys Oke kita dengerin kenapa dia Karena video Christian Ronaldo Ya asli sih Dia terkenal seluruh dunia Fyp gue muncul dia terus Pertama saya minta maaf Atas pernyataan saya Dari bahasa Inggris Saya hanya ingin mengatakan Bahwa dia sekarang Akan melalui Orang Marokan yang gila Ngomongnya Cepet banget guys Gue gak bisa ngembangin Anda kalau ngomong Pake bahasa Indonesia gitu Santai gitu Orang-orang Indonesia itu Orang yang sangat santai ya Bahasanya udah cepet kali Keadaannya Psikologi Psikologis Wow 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 Terkena mental ya guys Kan udah gue bilang apa Tadi video pertama kan Kalau Kanda menyegar Ronaldo Anda triknya mental ya Bahwa dia menolak Untuk Makan Atau berbicara Waduh Dia refuses To eat Or speak Because of the comments Karena komentar Ya gue Gue ngerasain sih Ini komentar dari Indonesia aja Lumayan nyakit Apalagi komentar Dari seluruh dunia guys Seluruh dunia guys I assure you that Saya yakin Anda bahwa Putri saya Tidak bermaksud Menghina Oke Dia tidak menghina Sam Dia menghina Oke mungkin Ya menghina sih Tadi menghina sih Kalau gue liat dari videonya Ya Mungkin Hinanya seperti Menghina jokes ya Jokes lah ya Sedikit-sedikit campuran Pemain Christian Ronaldo Karena dia Dia tidak Tahu Apa-apa Tentang Sepak bola Oke Oke Dia tidak tahu Oke Masih dimaklumi Karena dia kecil Dia hanya mengulangi Apa yang dia dengar Di sekitarnya Oh Nah Oh Oke Oke Dan gerak-gerakan Yang memprovokasi Anda Bener Itu gerakannya Poor Ronaldo This is why That provoke you They are childless Childish Keanak-kanak Sorry Childish movement Because she's Gerakan ke kanak-kanak Karena dia masih muda Dia berusia 9 tahun Dan dia ingin mengungkapkan Kegembiraannya To express her joy Tapi sayangnya Dia adalah korban media sosial Ya gitu Sebenarnya Kamu salah dek Dek Kamu salah Menyenggel Seorang sosok Ronaldo Dimana Momennya lagi Gak pas banget Momennya lagi Piala dunia Yaitu Semua orang Nonton Piala dunia Setiap negara Dan video dia Viral Setiap negara Menghujat dia Saya minta maaf Kepada semua Penggemar Cristiano Ronaldo Untuk apa yang terjadi Dan saya harap Anda juga Menghentikan Video tentang dia Menciptakan Kesehatan mentalnya Dan juga teman-temannya Menggetaknya Sekarang Wow 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 Teman-temannya Menggetaknya Sekarang Wow Kebayang dong Pas lo lagi di sekolah Ada Teman lo yang Cinta banget Dengan Cristiano Ronaldo Wow 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 Oke Oke Ternyata yang Melarifikasi ibunya Karena dia udah Kena mental ya Ya pencinta Ronaldo Itu tidak Dikit boy Banyak Tolong anggap dia Seperti adik perempuanmu Waduh Dan memaafkan Karena dia tidak seris Di mana Dia katakan Saya minta maaf Dan tolong Hentikan video tersebut Tolong Gue minta maaf Wow Gimana guys Itu adalah video yang Klarifikasi yang luar biasa Oke Jadi dari klarifikasi Intinya Bocah ini Tidak tahu tentang sosok Seorang Ronaldo Apakah kalian percaya Tentang dia tidak tahu Tentang sosok Seorang Ronaldo Guys Wow Agak ya Ya Dan umur dia juga 9 tahun Dan dia Ya balik lagi Momennya itu Kagak pas ya Kasian sih Cuma Ya Gimana Sudah terjadi Ya udah Dia udah Ya udah Kita Kalau gue sih Gue makin sih Iya lah Walaupun gue kagak Mau hujat dia Karena gue tahu Itu hanya jokers ya Karena Messi juga kan Ada kan Kayak gitu Where is Messi Where Cuma Messi cuma di where-where doang Kalau ini Where is Ronaldo Airport Pesawat Is crying in the car Dia menangis Di dalam mobil Poor Ronaldo Waduh Ya Itulah yang membuat Dan ekspresi Dan kata-kata dia Banyak orang yang Akhirnya Kesel Lebih ke kesel Tidak tahu Portugal kalah Fansnya banyak Itu ada Sosok Christian Ronaldo Dia malah buat video Seperti itu Dan akhirnya Boom Ini lah Sosok kertifikasinya Kalau gue sih Gue maafin Gimana kalau kalian Oke mungkin video Sosok sampai sini aja Sampai ketemu Di next video And see you Oke guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax